Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Rehan Audio Sound System kali ini saya akan membahas seputar parametrik EQ yang ada di speaker management esli protein 4,8 SP tapi sebelum itu buat yang baru gabung gak ada salahnya subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya kalau sudah langsung saja kita ke pembahasan kali ini pertama kita buka aplikasi speaker management esli protein 4,8 SP lalu kita konekkan kita klik ok lalu kita klik program kita klik lagi red 9 dan kali ini saya akan men-setting Pressure yang nomor 7 kita klik Regal from 7 lalu kita close dan ini adalah settingan saya ya disini untuk X over untuk channel 1 ini saya gunakan untuk mid-high untuk nomor 2 ini juga untuk mid-high dan untuk nomor 3 ini untuk low dan untuk nomor 4 ini untuk subwoofer langsung saja kita lanjut pembahasan kali ini jadi di DLMS esli protein 4,8 SP ini ada dua bagian parametrik parametrik EQ yang pertama ada di bagian inputnya ini ada 6 parametrik EQ dan untuk bagian yang nomor 2 ini ada di outputnya dan ini ada 4 parametrik EQ di setiap channelnya untuk parametrik EQ yang ada di input ini bisa kita sambungkan ke output manapun ya jadi misal parametrik EQ untuk nomor 1 ini kita sambungkan ke ke semua output ke semua output ini juga bisa ya jadi kalau untuk yang input ini sifatnya bisa masuk ke output manapun parametrik EQ ini dan disini ada 6 parametrik EQ jadi misal untuk memboosting atau mengkat di frekuensi mid-high untuk yang 3 dan 4 ini untuk memboosting atau mengkat di frekuensi low dan untuk yang 5 dan 6 ini untuk memboosting memboosting di frekuensi subwoofer itu bisa jadi bebas ya bebas untuk yang di channel inputnya terus kalau untuk yang di channel outputnya itu sifatnya permanen ya jadi tidak bisa dioper-oper ke output yang lain jadi untuk parametrik EQ channel output 1 itu hanya bisa untuk memboosting atau mengkat frekuensi yang ada di output 1 begitu juga untuk parametrik EQ yang di output 2 ini hanya bisa untuk memboosting atau mengkat frekuensi yang ada di output 2 jadi seperti itu ya kita lanjut pembahasannya kali ini akan saya contohkan bagaimana cara men-setting parametrik EQ yang ada di output ini saya contohkan di channel 8 ya ini hanya untuk contoh jadi nanti untuk penyesuaiannya itu sesuai kebutuhan speaker masing-masingnya terus untuk cara settingnya disini disini ada pilihan ya disini ada packing ya dan high salving dan low salving jadi maksudnya packing ini adalah keseluruhan akualiser itu ya jadi bisa memboosting atau mengkat di semua frekuensi ya kalau untuk high salving ini untuk memboosting atau mengkat frekuensi tinggi untuk low salving ini untuk low salving ini untuk mengkat atau memboosting frekuensi rendah ya jadi untuk pilihan disini terserah ya terus untuk caranya kalau kita mau men-setting kita hilangkan dulu ini ya centangnya kita hilangkan centangnya sudah terus untuk cara men-settingnya misal ini untuk parametrik EQ nomor 1 ini mau saya buat atau mau saya fokuskan untuk memboosting di frekuensi subwoofer contohnya misal disini yang mau saya bosting adalah 19 koma atau 20 ya disini 20 has ya tinggal kita naikkan disini ya disini ada panah ke atas dan ke bawah untuk menaikkan angkanya kita naikkan misal kita mau naikkan kita klik yang atas sini kita naikkan berapa decibel misal ini saya naikkan 6 decibel untuk di frekuensi 20,3 has atau kita rubah disini misal 35 has itu seperti ini misal kita naikkan yang 35 has ini kita naikkan 12 decibel itu hasilnya seperti ini terus misal untuk yang parametrik EQ yang nomor 2 ini kita mau untuk memboosting di frekuensi frekuensi 100 misalnya disini 100 juga ya ini hanya contoh kita naikkan disini misal misal 12 decibel itu hasilnya seperti ini misal terus misal untuk yang parametrik EQ yang ketiga ini 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 saya inginkan untuk mengkat di area 100 atau 200 ya 204 ini tinggal kita turunkan disini ya jadinya seperti ini terus terus untuk parametrik yang keempat ini misal kita mau untuk memboosting di area 250 250 misal nya kita boosting misal nya ini 12 12 db misal nya terus ini kita untuk yang tiga ini kita turunkan lagi misal disini kita turunkan 6 decibel terus ini saya naikkan lagi 15 decibel itu bisa ya terserah jadi ini hanya contoh dan untuk frekuensi nya itu nanti menyesuaikan speaker masing-masing ya mau di boosting di frekuensi berapa itu terserah jadi untuk caranya itu seperti itu ya untuk cara men-setting parametrik EQ yang ada di speaker management Ashley Pro Tm 4,8 SP jadi untuk parametrik EQ 4 ini kita fokuskan misal kita fokuskan di di ring frekuensi mulai dari 35 sampai 180 itu bisa ya jadi sesuai kebutuhan kita misal seperti ini kita fokuskan di frekuensi di frekuensi subwoofer ya jadi hasilnya seperti ini jadi sesuai kebutuhan kita ya kita mau boosting di di frekuensi berapa itu terserah jadi menyesuaikan ring frekuensi speaker nya jadi disini hanya contoh ya hanya contoh cara men-setting parametrik EQ yang ada di DLMS Ashley Pro Tm 4,8 SP jadi sangat mudah ya untuk cara mengoperasikan parametrik EQ yang ada di DLMS Ashley Pro Tm 4,8 SP jadi sebelum saya akhiri pembahasan kali ini perlu diketahui bahwa untuk parametrik EQ ini untuk di outputnya ini bisa kita fokuskan di di ring frekuensi speaker kita jadi misal kita mau fokuskan di 250 250 sampai 1000 Hz itu bisa terus misal kita fokuskan di 1000 sampai 4000 Hz juga bisa jadi terserah ya terserah kita mau memfokuskan parametrik EQ itu di ring frekuensi berapa berapa itu terserah jadi menyesuaikan speaker kita dan saya sarankan kalau untuk men-setting parametrik EQ ini menggunakan laptop ya biar mudah ya kalau menggunakan langsung di DLMS nya itu agak sulit ya jadi lebih enak men-setting lewat laptop ya daripada melalui DLMS nya langsung sekian untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh